hai oke halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Anu sini dari Cururview hari ini kita lagi ngetes kamera depan dari Infinix Hot 10s ya ini adalah Hot 10s dan kita pakai tambahan mic Boya BY-M1 dan aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi Dolby On sebelumnya saya udah cobain pakai aplikasi bawaannya sayangnya aplikasi bawaannya itu enggak support sama external mic jadi terpaksa saya download lagi aplikasi Dolby On untuk menunjukkan ke kalian bagaimana kualitas dari kamera depan Infinix Hot 10s ini kalau misalnya di tambahin mic nah kayak gini suaranya sayangnya kalau misalnya pakai aplikasi pihak ketiga aplikasi lain itu fungsi-fungsi utama dari kameranya itu ada beberapa yang nggak bisa pakai misalnya resolusi yang terbatas di 1980 1920 kali 1080 terus dia juga nggak bisa digital zoom kalau buat kamera depannya karena pakai aplikasi pihak ketiga terus eye detection juga disini nggak kelihatan tapi tapi sih kalau saya lihat-lihat di layar muka saya kelihatan fokus ya Oh iya sih kelihatan fokus kalau dilihat di layar gitu sih tapi ya gitu kalau pakai aplikasi bawaan sayangnya dia nggak nggak bisa pakai eksternal mic jadi kalau kalian mau pakai eksternal mic sebaiknya kalian download aplikasi pihak ketiga salah satu yang bisa kalian pakai adalah Dolby On ini dan untuk kamera depannya itu dia punya resolusi 8 megapiksel dengan lensa berjenis wide dan kalau kalian pengen ngelihat versi 2K nya itu pakai aplikasi bawaannya kalian tidak klik aja di pojok kanan atas dan Oh ya keadaan ruangan disini tuh dengan keadaan yang cukup banget cahayanya kayak biasa di atas ada satu lampu ruangan terus di samping kanan kiri ada softbox dan coba deh kita akan matiin untuk ngelihat perbedaannya nah ini satu lampu dimatiin dan ini satu lampu lagi dimatiin nah kalau misalnya dalam keadaan kondisi cahaya yang cuma pakai satu lampu ruangan kayak gini kalau dilihat-lihat sih nggak terlalu banyak noise ya kalau saya lihat di layar sih kalau kalian lihat di layar yang lebih gede mungkin noise nya akan kelihatan tapi sejauh ini yang saya lihat di layar HP nya masih cukup oke kalau misalnya cuma dipakai di dalam ruangan tapi kalau kalian punya tambahan cahaya ring light mungkin kalau misalnya kalian mau modal sedikit buat nanti dipakai zoom atau mungkin dibikin atau mungkin buat bikin video-video kayak gini bisa-bisa aja dan ini ya udah lumayan oke sih maksud saya kalau di layarnya ya kalau nanti dilihat di layar yang lebih gede nggak tahu deh apakah juga akan kelihatan bagus atau enggak tapi sejauh ini cukup oke kalau cuma lihat di layar HP oke mungkin gitu aja ya buat video demonstrasi dari kamera depan Infinix Hot MS menurut kalian gimana kualitasnya dan ya saya ingetin lagi ini audionya pakai mikbo ya BGM satu langsung dicolokin terus pakai aplikasi Dolby On gitu dan kalau kalian pengen lihat versi 2k nya yang pakai aplikasi bawaan kamera Infinix Hot 10s ini kalian bisa klik di pojok kanan atas oke udah ya oke mungkin segitu aja makasih banget semua yang udah nonton saya Ano pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam curu review take a look at take a look at take a look at